Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat berian Soba khul khair Khaifah halukuh Kulukuh di khair wa'abiyah Halo anak-anakku semua Khususnya anak-anak kelas 6 Kali ini kita akan belajar tentang Pembelajaran kemuhammadiyaman Nah untuk pekan ini kita akan membahas dengan topik Mengenal tokoh pejual Muhammadiyah Kira-kira hari ini kita akan membahas tokoh siapa ya Ustazah Ima ngasih kata kunci Beliau terkenal dengan Saper Reformator Biasanya disebut dengan Bapak Reformasi Siapa ya Kita simak video ini Mengenal tokoh pejuang Muhammadiyah Untuk pertemuan kali ini Kita akan kupas tuntas terkait dengan Biografi Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais Magister Agama Biografi Bapak Amin Rais Bapak Amin Rais dilahirkan pada tanggal 26 April 1944 di Kota Solo Dari pasangan suami istri Bapak Suhut Rais dan Ibu Sudalmiah Bapak Amin Rais ini anak kedua dari enam bersaudara Sejak kecil Bapak Amin Rais dididik dalam pendidikan agama Islam secara ketat oleh sang ibu Karena keluarga Bapak Amin Rais ini adalah keluarga yang sangat ketat dengan beribadah Sifat jujur, istikomah, dan berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang dimiliki oleh Bapak Amin Rais Tidak lepas dari bimbingan ibunya yaitu Haji Sudalmiah Ibu Sudalmiah adalah ibu dari Bapak Amin Rais Ibu Sudalmiah ini adalah seorang aktivis Aisyah Surakarta Serta guru agama di Sekolah Guru Kepandean Putri Negeri Dan juga sebagai guru di Sekolah Perawat Kesehatan Aisyah Surakarta Ibu Sudalmiah adalah tipe orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan segala hal Termasuk dalam profesinya sebagai guru Beliau total menjalannya Sejarah Perjuangan Bapak Amin Rais Sewaktu menjadi mahasiswa Bapak Amin Rais sudah terlibat aktif di berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan Biasanya disingkat dengan Ormawa Nah, beliau pernah menjadi ketua IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dan juga beliau pernah menjadi ketua lembaga dakwa di HMI Nah, tepatnya di Yogyakarta Bapak Amin Rais terpilih secara aklamasi pada Muktamar Muhammadiyah ke-43.1995 Di Bada Aceh untuk melanjutkan ke pemimpinan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Keberanian Bapak Amin Rais ini perihal perlawanan terhadap praktik KKN Atau korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh birokrasi pada pemerintahan Orde Baru semakin santer Juga mengkritisi tentang eksploitasi alam Indonesia Puncaknya adalah terjadinya gelombang demo tuntutan reformasi dari berbagai elemen anak bangsa Yang akhirnya beliau beserta tokoh-tokoh lainnya berhasil menumbangkan pemerintah Orde Baru Dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 Dalam peristiwa tersebut Bapak Amin Rais ini mendapatkan julukan sebagai Bapak Reformasi Atau Sang Reformator Indonesia di Orde Baru Dalam suasana era reformasi tahun 1998 Bapak Amin Rais mendirikan sebuah partai politik Partai Amanat Nasional atau biasa disingkat dengan PAN Dan sekaligus beliau menjabat sebagai ketua umum DPP PAN yang pertama Dan dalam pemilihan umum ini Meskipun suara PAN tidak signifikan untuk meloloskan wakilnya ke DPR RI Atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Namun menghantarkan Bapak Amin Rais terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Atau MPR RI pada tahun 1999-2004 Nah itu dia tadi penjelasan dari Ustada Imah Buat anak-anakmu semua Untuk yang belum paham bisa langsung ditanyakan ke Ustada ya Bisa Jafri WA Sebelum Ustada menutup video kali ini Ustada ada 3 pertanyaan untuk kalian semua Pertanyaan yang pertama adalah Siapa nama itu dari Bapak Amin Rais? Pertanyaan yang kedua adalah Tahun berapa Bapak Amin Rais menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah? Pertanyaan yang ketiga adalah Apa nama pantai politik yang dibentuk oleh Bapak Amin Rais? Sudah dicatat anak-anakmu semua? Nah 3 pertanyaan tadi Dijawab di kolom komentar yang ada di bawah ini ya Semuanya harus menjawab pertanyaan dari Ustada Imah Cukup sekian dari Ustada Imah Ustada Imah selalu memingatkan Don't forget to cry all time Don't forget to read holy Quran Don't forget to awareness Don't forget to study at home And care food See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati